Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Hebat. Selamat berjumpa dalam pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5. Saya Varianti, calon Guru Penggerak dari SMA Negeri 10 Tebo, Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelas 05020B2 dengan fasilitator Ibu Heti Mincepangke MPD dan pengajar praktik Bapak Zulfrianto SPD. Saat ini kita sudah sampai pada pembelajaran 4 yaitu Aktivitas 3.1 A6 Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, serta langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan baik di sekolah masing-masing maupun di sekolah lain. Pada kesempatan ini, saya diminta untuk mewawancara 2-3 kepala sekolah baik di lingkungan tempat saya bertugas maupun di sekolah lain di sekitar saya. Hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, apa yang selama ini dijalankan oleh pemimpin sekolah tersebut, praktik apa yang selama ini dijalankan. Kemudian saya akan menganalisis hasil pengambilan keputusan tersebut, kemudian saya kaitkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pada saat sesi wawancara mengacu kepada panduan pertanyaan sebagai berikut. Kepala sekolah pertama yang akan saya wawancara adalah Bapak Norkolis SPD. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Boleh saya izin minta waktunya sebentar, Pak? Ya, boleh. Jadi, ada beberapa nih, Pak, yang ingin saya tanyakan yang terkait dengan posisi Bapak Sepanyi Kepala Sekolah. Saya ingin tahu bagaimana pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan. Bapak pernah nggak, Pak, punya pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan? Ya, pernah, Pak. Menurut Bapak, dari keputusan yang Bapak ambil itu, situasinya terkait dengan apa-apa? Terkait dengan benar, dua-duanya benar, atau terkait dengan situasi di mana satu keputusan itu benar dan satu keputusan kalah? Ya, kedua-duanya ada. Cuma yang lebih cenderung, kadang-kadang kita mengambil keputusan di dalam pilihan, misalnya yang tentunya benar, yang tentunya salah, sebetulnya ada pilihan untuk mengambil keputusan, kedua-duanya dihadap pilihannya itu benar. Berarti keduanya Bapak pernah, Pak, yang mengalami? Ya, pernah. Berdasarkan kedua pengalaman itu, Pak, yang paling sering Bapak hadapi yang mana, Pak? Oh, yang paling sering masalah untuk pengambilan keputusan yang benar, dua-duanya. Yang kedua-duanya benar. Ya, misalnya gini, kita ada dalam pengambil keputusan, kenapa ini saya katakan sering? Karena hampir terulang di setiap tahun. Ini seperti contoh untuk kenaikan kelas saja, untuk kenaikan kelas, kadang-kadang kita di, apa namanya, kepada satu masalah yang kedua-duanya kita anggap benar, tidak anggap kita salah. Salah satu contohnya, kita di masalah dengan kelas, anak-anak. Jadi kalau kita anak itu, di sisi lain, bisa saja dia untuk ditinggal kelas, dan juga bisa juga untuk dilanjutkan. Kenapa? Kalau untuk dilanjutkan, kita mungkin ada pertimbangan yang lain, gitu. Misalnya kita ada pertimbangan itu, seperti anak ini malas, atau sering alpah, atau sering terlambat. Nah, ini dalam kasusnya seperti itu, mungkin kita tidak hanya fokus saja pada pencarian kepada alpahnya, tapi kita fokus juga mencari apa dasarnya. Maka, anak tersebut sering terlambat, anak tersebut sering tidak hadir, mungkin kita terusuri dulu ke keluarganya, bagaimana, gitu. Baik, Pak. Jadi, biasanya, Pak, kalau misalnya ada Bapak di hadapan situasi, mengambil keputusan di mana kedua-duanya benar, biasanya, bagaimana, Pak, cara Bapak menjalankan dalam proses pengambilan keputusan itu, Pak? Ya, kalau kita mengambil di dalam keputusannya, sebelum kita simpulkan keputusannya, apa yang harus kita ambil, tentu kita cari faktanya dulu. Faktanya, gitu. Jadi, kita lihat dulu faktanya, setelah itu baru kita ambil satu keputusan. Berarti, ketika mengambil keputusan itu, biasanya Bapak didahuri dengan mencari fakta-fakta. Tidak hanya terfokus kepada satu data, gitu. Baik. Biasanya, Pak, setelah Bapak mengambil, apa, mengumpulan fakta, kemudian langkah-langkah berikutnya, Pak, yang biasa Bapak lakukan, setelah fakta sudah terkumpul, nih, gitu. Langkahnya mungkin kita, yang pertama, kita setelah faktanya, mungkin kita cek kebenarannya, cek kebenaran dari fakta yang kita selidiki. Pertama, mungkin dari pihak yang berapa salah, contohnya seperti siswa tadi, ya, untuk mengambil keputusan dan kelas, ya, kita ambil faktanya, mungkin dari wali kelasnya dulu. Kemudian kita telusuri, apa masalahnya, kita tanya sama temannya. Nah, nanti kita cek kebenarnya. Yang pertama, kita panggil ke wali kelasnya, yang kedua, kita panggil juga siswa yang bersama-sama. Apakah benar fakta yang kita lakukan? Itu apakah sama dengan pihak yang sebenarnya? Jadi, setelah mengumpulkan fakta, tadi, Bapak cek kebenarannya, Pak, ya. Cek kebenarannya dengan melibatkan bisa temannya, bisa temannya, nggak bisa oleh kelasnya, mungkin juga bisa tetangganya, berarti mencari informasi juga. Iya, mencari informasi. Nah, Pak, biasanya, tantangan apa, Pak, yang Bapak hadapi ketika Bapak misalnya mengambil keputusan itu, misalnya dirapat. apakah semua peserta rapat itu biasanya setuju dengan keputusan, misalnya, ini, walaupun secara aturan, siswa ini nggak naik kelas, ya, Pak, ya. Tapi, kita sebagai orang sekolah, Bapak mengambil kebijakan gimana kalau kita luluskan. Kira-kira, ada tantangan nggak, Pak, dari burung-burung, atau dari biar lain? Oh, ada. Itu tantangan itu pasti ada. Setiap kita mengambil keputusan, itu pasti ada tantangan yang kita hadapi. Jadi, bagaimana kita menyikapi tantangan ini untuk kita berikan alasan-alasan dari kita, argumen-argumen kita, untuk bisa mengajak mereka yang mungkin yang bertantangan dengan keputusan kita untuk bisa menerima apa yang kita putuskan. Berarti, pasti ada, ya, Pak, ya. Ya, pasti ada. Pasti ada yang nggak setuju. Ya, pasti ada. Berarti, Bapak melakukan pendekatan. Ya. Dengan memberikan alasannya, argumen-argumen. Nah, terus, Pak, di setiap situasi itu, biasanya, Bapak, ini nggak, Pak, pernah, Pak? Misalnya, Bapak agendakan, nih. Misalnya, dalam seminggu, ada saat tertentu, Bapak harus menyelesaikan masalah yang Bapak temui di sekolah, misalnya. Atau, ya, mengalir begitu saja, gitu. Ya, bisa jadi terjadwal, bisa jadi. Ada juga yang mengalir begitu saja, ada juga kapan kita ketemunya, dampan ininya, dan juga mungkin kapan ingat, gitu. Baru kita ingat. Ada juga yang terjadwal, dan ada juga yang tidak terjadwal. Jadi, bisa terjadwal, bisa dipercaya, dari situasional, maksudnya. Jadi, saat ingat itu kasusnya, dan kasusnya langsung kita selesaikan. Pak, selama ini, apa, pihak-pihak yang kira-kira membantu Bapak dalam memuatkan Bapak ketika mengambil keputusan, itu biasanya siapa, Pak? Kalau saya tidak mengambil suatu keputusan, tentu saya tidak mengambil sendiri sebelum melakukan keputusan-keputusan itu, tentu ada orang-orang yang saya percayai. Yang pertama, mungkin, wakil, ya, para-para wakil, itu saya coba lembut. Kemudian ada juga guru-guru senior yang sudah berpengalaman, yang lebih mengetahui tentang anak ini, dan salah satu, jadi, mungkin guru BK, karena untuk mengambil keputusan tentang siswa. Jadi, keputusannya diambil dengan melibatkan orang-orang yang Bapak enggak percaya, seperti poli kelas, poli kelas, poli kelas, poli kelas, wakil, selama ini pernah enggak, Pak, keputusan yang Bapak ambil itu mungkin melanggar, melanggar apa, norma atau melanggar etika atau kode etik atau melanggar hukum? Ya, kalau untuk melanggar hukum atau etika mungkin tidak, ya. Karena, kita juga tahu, kalau itu sudah bertentangan dengan hukum, tentu kita tidak akan berani untuk mengambil suatu keputusan. Itu keputusan yang kita ambil, mungkin keputusan itu tidak akan begitu patah, atau mungkin masih batas-batas kewajaran atau batas-batas toleransi. Dan juga, ya, jelasnya tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan etika kita sebagai seorang ASD. Jadi, selama ini, hampir dikatakan, enggak pernah ya, Pak, ya. Keputusan itu mengelanggar etika, melanggar pelajaran atau melanggar poli etik. Iya, melanggar etik kita sebagai ASD. Pak, apa, Pak, pembelajaran yang Bapak, yang Bapak, apa dapatkan dalam proses pengambilan keputusan tadi yang Bapak melibatkan banyak orang, terus dapat dengan membutuhkan fakta, Bapak mempertimbangkan juga dengan apakah ini melanggar norma atau tidak. Ada pelajarannya apa? Ya, pelajarannya jelas ada. Ya, jadi, yang pertama, mungkin dari hasil-hasil itu kita bisa, pertama, untuk mempelajari diri kita sendiri, yang pertama, mungkin kita di dalam mengambil satu keputusan, mengambil kesimpulan, kita tidak monopoli atau tidak dominan, gitu ya. Kemudian, mungkin juga dengan hal-hal itu mungkin ada pengalaman-pengalaman baru tetapi kita di dalam bekerja supaya bisa itu belajar lebih baik atau membimbing atau membina bawaan kita atau sesuatu kita untuk beribuai. Terakhir nih, Pak. Biasanya, keputusan yang Bapak yang ambil itu pada akhirnya tujuan akhir atau muaranya itu gimana, Pak, untuk ke anak didik, untuk ke pusat tadi? Ya, kalau muaranya itu jelas untuk perubahan. Perubahan. Untuk perubahan. supaya anak ini mungkin juga dia awalnya bertentangan mungkin arahan kita kepada muaranya supaya anak ini berubah menjadi lebih baik. Biasanya, siswanya berubah lebih baik, tentu juga sekolah kita akan lebih baik juga dimantau soal. Berarti bisa disimpulkan berarti keputusan itu keputusan yang berpihak peserta didik, Pak. Iya. Tujuan akhirnya tujuan akhirnya pasti peserta didik. Terima kasih banyak, Pak, waktunya. Mudah-mudahan sederhancetan untuk lebih sukses lagi. Menjadi seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang bermuara atau berpihak pada peserta didik. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Iya, bisa, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Pak, ini saya ada yang ingin ditanya-tanya kepada Bapak selagi Kepala Sekolah tentang bagaimana Bapak sebagai seorang Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan. Boleh. Pak, Bapak punya pengalaman enggak, Pak? Bagaimana Bapak berada di dalam situasi dilema saat pengambilan keputusan? Ada sih beberapa kali, cuman ya, kalau Bapak bisa bisa diputuskan walaupun dengan berbagai pertimbangan terutama berkaitan dengan masalah siswa, terutama. Pak, kasus dilema yang Bapak hadapi itu apakah pilihan antara kedua-duanya benar atau pilihan di antara yang satu benar yang satu salah, Pak, kira-kira? Pilihan di antara dua-duanya ya benar semua. Dua-duanya benar. Tapi harus milih salah satu. Baik, Pak. Jadi, ketika Bapak berada pada posisi dilema seperti itu, Pak, bagaimana selama ini Bapak menjalankan peran Bapak sebagai Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan bersebut, Pak? Ya, jelas sebelum saya mengambil keputusan memang saya mencari informasi tentang kebenaran dari masalah itu. Ini contohnya sekali. Jadi, seperti kenaikan kelas. Jadi, kami-kami di sekolah ada aturan bahwa apabila alpa lebih dari 30 kali dalam satu semester itu tidak kenaikan kelas. Dan ternyata pada saat mau kenaikan kelas, ada beberapa anak yang memang lebih dari 30. Dan sebelum itu kami rapatkan, saya meminta wali kelas pembina OSIS untuk mencari kebenarannya. Karena kalau sesaturan itu sudah tidak akan kenaikan kelas. Tapi kita ingin tahu lapor belakangnya apa. Ternyata setelah sudah dapat informasi, anak itu, beberapa anak itu yang alpanya sudah dari 30, itu ternyata memang orang tidak mampu. Dan ke sekolah mereka itu menumpang kawannya. Jadi kawannya begitu kawannya tidak masuk, dia juga tidak masuk. Jadi keinginan untuk sekolah itu sebenarnya besar, tapi terbentul dari keadaan itu. Makanya setelah itu saya tahu terus kami dapatkan dengan Dewan Hidung, saya mengambil keputusan bahwa anak itu tetap kita naikkan. Baik. Berarti dalam menjalankan peran Bapak sebagai pengambil keputusan, ini Bapak menjalankan beberapa langkah berarti kan ya Pak ya. kalau kalau bisa Bapak ini Pak Bapak ingat kembali ketika Bapak memilih keputusan itu langkah atau prosedur yang Bapak lakukan ketika Bapak berada pada situasi dileman dimana ada dua kondisi yang sama-sama benar itu langkahnya seperti apa Pak? Yang pertama begitu saya meminta data atau menerima laporan dari wakil daya mengenai ada siswa yang alpanya lebih dari ke-30 saya langsung memanggil wali kelas dan wakil saya termasuk wali kelasnya saya ajak penunding saya minta mencari informasi yang sebenarnya untuk datang ke rumah anak dilihat ekonominya seperti apa kondisinya seperti apa setelah itu dapat informasi itu baru kami kumpul lagi setelah kumpul mendapatkan laporan dari yang saya tugaskan tadi pada saat kenakan kelas baru saya sampaikan ke guru bahwa ABC ini adalah anak yang sebenarnya aktif belajar mau belajar tetapi kendala ekonomi yang tidak bisa membuat mereka untuk selalu bisa datang dengan saham berarti selalu Bapak dahului dengan mencari informasi ya Pak menegaskan guru-guru yang Bapak angkat percaya untuk mencari informasi tapi ada juga sih satu yang saya putuskan tapi saya tidak mengambil tidak apa minta informasi dari guru-guru ada satu anak kebetulan anak ini secara akademisnya tidak mampu kurang mampu tetapi anak ini di sekolah rajin aktif aktif di kegiatan aktif semua bidang aktif di sekolah tapi memang kemampuan akademisnya jauh dan kebetulan ekonomi keluarganya pun jadi terhadap anak satu ini saya langsung mengambil keputusan tanpa ada rutingan dengan wakas saya tanpa ada rutingan dengan guru-guru wali tetas saya meminta guru untuk memberikan nilai minimal KKM jadi anak ini akan naik terus karena saya melihat dari keseluruhan anak itu mau sekolah dan karakternya bagus itu saya ambil keputusan tanpa tugas dari yang lain-lain berarti ada kalanya pun Bapak mengambil keputusan atas inisiatif Bapak berdasarkan pertimbangan karakter si anak Pak Bila dalam kondisi seperti itu ketika Bapak mengambil keputusan baik melalui langkah-langkah diskusi dengan guru maupun yang Bapak ambil dengan inisiatif Bapak kira-kira yang menjadi tantangan ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti itu apa Pak tantangannya memang ada beberapa guru yang memang kurang kurang pas dalam saya mengambil keputusan itu karena mungkin penilaian guru itu saya terbaik terbaik bagi anak-anak dan bagi kami yang jelas tantangan rata-rata dari dalam dari guru-guru itu sendiri yang mungkin kurang setuju dengan keputusan tersebut selama ini yang Bapak anggap paling efektif ketika Bapak melakukan pengandungan keputusan terutama pada kasus yang membuat Bapak berada dalam situasi dilema apa Pak yang membuat hal-hal yang menurut Bapak itu Bapak anggap paling efektif ketika Bapak mengandung keputusan saat berada di dalam situasi dilema tadi setelah saya mencari informasi saya sampaikan ke seluruh guru itu mau tidak mau tetap harus diterima oleh guru jadi mencari informasi dulu berarti Bapak dengan mengungkapkan fakta-fakta ya Pak ketika ada kasus-kasus yang harus Bapak tangani Bapak mengambil keputusan Bapak apakah punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan itu atau mengalir gitu saja ketika ada situasi langsung diselesaikan atau diputuskan atau memang ada jadwal tertentu Pak tidak ada jadi kebiasaan itu itu kan kalau yang sering menjadi pada saat kenaikan kelas kalau di hari-hari biasa kecuali kalau memang anak itu memang kesalahan dari anak selama ini mungkin apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang membantu Bapak mempermudah dalam mengambil keputusan selain dari sekolah ada wakil saya yang selalu memberikan informasi ke saya terus kelas terus penduduk yang selalu memberikan saya maksudnya memberikan informasi setiap saya tanyakan juga saya juga selalu ada koordinasi dengan komite sekolah jadi komite itu memang saya selalu memintakan semacam pendapat kalau saya mengambil seperti ini bagaimana karena berkaitan dengan nanti orang tuanya jelaskan kalau keputusan itu memang bagus mungkin wali muridnya akan menerima tapi kalau keputusan itu kurang pas ya mungkin wali muridnya akan menolak dan tentu dengan bantuan dari komite saya akan bergadar sehingga begitu berteramat berarti bapak apalah bekerjasama dengan komite dengan wakil kepala sekolah wali kelas dan pembina OSIS baik pak dari semua yang telah bapak sampaikan dalam hal bapak mengambil keputusan menurut bapak pelajaran apa yang bapak peroleh selama ini ketika bapak mengambil keputusan yang bapak berada di dalam situasi dilema pelajaran yang saya ambil ya kita sebagai sebagai pimpinan satuan pendidikan sebagai manusia ya memang harus bisa menempatkan pada posisinya dalam arti begini kita bisa mengambil saya mengambil keputusan keputusan mengandaikan seandainya saya yang berada di posisi itu atau saya sebagai orang keluar dari anak seperti itu saya sampaikan juga di dalam rapat kepada guru-guru setiap saya yang ambil keputusan seandainya kalau ini adalah adik kita atau anak kita kita seperti apa jadi jangan seolah-olah kita itu mengambil keputusan karena kita masih diberikan kewenangan untuk keputusan kita seberang warna kita seandainya kita berada positif kita gimana jadi harus harus bisa mengambil keputusan yang pas jadi ya memang agak berat lah kalau memang seperti itu kita mengambil keputusan seperti itu tapi memang kita tetap harus mengambil keputusan yang pas jadi bisa saya simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini kita harus menekankan empati kepada orang lain ya Pak jadi memposisikan bagaimana seandainya kita berada pada posisi tersebut dengan apian nanti pada akhirnya keputusan itu akan berpihak pada murid gitu ya Pak baik Pak terima kasih ada yang saya sampaikan dalam mengambil keputusan itu juga saya dukung istri saya berarti dukungan istri ya Pak baik Pak terima kasih semoga ke depan saya doakan Bapak menjadi kepala sekolah yang makin sukses dalam pengambilan keputusan terima kasih banyak Pak waktu ini terima kasih sama-sama refleksi saya dari hasil wawancara terhadap dua kepala sekolah dapat disimak pada slide-slide berikut ini terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati orang-orang di sekitar kita salam guru penggerak selamat menikmati terima kasih